Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi pada pembelajaran matematika Untuk kali ini kita akan melanjutkan Materi aritmetika sosial Sebelumnya marilah kita awali pertemuan kali ini Dengan bacaan basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Baik untuk kali ini kita akan membahas tentang Bruto, Neto, dan Tara Yang dimaksud dengan Neto Neto itu dikenal juga dengan istilah berat bersih Artinya sebagai berat dari suatu benda Tanpa pembungkus benda tersebut Jadi hanya isinya saja Misalnya dalam bungkus suatu senek tertulis Neto 300 gram Ini berarti bahwa berat senek tersebut Tanpa plastik Pembungkusnya ya Itu adalah 300 gram Jadi tanpa bungkusnya Isinya saja itu beratnya 300 gram Itu yang disebut dengan Neto Selanjutnya Bruto Ini dikenal juga dengan berat kotor Ini diartikan sebagai berat dari Isi suatu benda itu Dengan pembungkusnya Misalnya dalam suatu kemasan senek tertulis Bruto 350 gram Ini berarti bahwa Berat senek dengan pembungkusnya adalah 350 gram Selanjutnya Tara Ini diartikan sebagai selisih antara Bruto dengan Neto Yang apa itu secara sederhana Bahasa sederhananya itu berat pembungkusnya Tanpa isinya Misalnya diketahui pada bungkus senek Bertulis Bruto 350 gram Sedangkan Neto nya 300 gram Ini artinya Taranya adalah 50 gram Jadi pembungkusnya itu beratnya 50 gram Selanjutnya Untuk mencari persentase Neto dan Tara Bisa kita misalkan Jika Neto ini dimisalkan N Tara T Dan Bruto B Maka persentase Neto itu kita misalkan Persen N Persentase Tara Persen T Persentase Neto dapat dirumuskan sebagai Persentase Neto Sama dengan Neto dibagi Bruto Kali 100% Atau persentase Neto Itu bisa dicari dengan 100% Dikurangi persentase Tara Neto nya Kalau Bruto itu 100% Berarti Neto nya ya 100% dikurangi persentase Tara Persentase Tara itu dapat dirumuskan Persentase Tara sama dengan T Dibagi B Tara dibagi Bruto Kali 100% Sebagai contoh Adi berbelanja Sampo Ke suatu Mini market Adi melihat ada 3 jenis kemasan Sampo Untuk merek yang Akan dia beli Kemasan pertama Tertulis Neto 70ml Dijual dengan harga 5000 Rupiah Kemasan kedua Tertulis Neto 140ml Dijual dengan harga 9000 Rupiah Kemasan ketiga Tertulis Neto 210ml Dijual dengan harga 13000 Rupiah Seandainya Uang yang dibawa Adi tidak cukup Untuk membeli Ketiga pilihan Sampo tersebut Manakah yang sebaiknya Dibeli oleh Adi Nah Untuk Bisa menganalisa Permasalahan ini Sebaiknya kita Buat Tabel Tabel yang memuat Isi Harga Kemudian Harga tiap Mililiternya Kemasan pertama Isinya 70ml Harganya 5000 Rupiah Sehingga Harga tiap Mililiternya Adalah 5000 Dibagi 70 71,43 Rupiah Per Mililiter Kemasan kedua 140ml Harganya 9000 Rupiah Maka Harga Tiap Mililiternya Adalah 64,29 Rupiah Kemasan ketiga Berisi 210ml Harganya 13000 Rupiah Maka Harga Tiap Mililiter 61,9 Rupiah Dengan demikian Malakah Bisa kita Bandingkan Harga Tiap Mililiternya Disini Yang paling Murah Itu Yang mana Yaitu Kemasan Ketiga Sebesar 61,9 Rupiah Per Mililiter Dengan demikian Maka Seharusnya Adi Itu Memilih Sampo Kemasan Tiga Selanjutnya Contoh Yang kedua Sebuah Kotak Berisi Apel Tertulis 20 Kilogram Bruto 20 Kilogram Dan Tara 2 Kilogram Hitung Persentase Taranya Diketahui Brutonya 20 Kilogram Tara 2 Kilogram Maka Persentase Tara Adalah T Dibagi B Kali 100 Persen Yaitu Persentase Taranya Adalah T Dibagi 20 Kali 100 Persen Yaitu Diperoleh 10 Persen Asalnya Dari Mana Berarti 2 Kali 100 200 Bagi 20 10 Jadi Persentase Tara Kotak Berisi Buah Apel Tersebut Adalah 10 Persen Selanjutnya Untuk Contoh Ketiga Sebuah Kardus Berisi Gula Bertuliskan Bruto 15 Kilogram Dan Tara 5 Persen Hitung Taranya Diketahui Bruto 15 Kilogram Persentase Tara 5 Persen Maka Persentase Setara Sama Dengan T Per B Kali 100 Persen Sehingga Persentase Setara Kita Ganti Dengan 5 Persen Sama Dengan T Per Brutonya 15 Kilogram Kali 100 Persen Sehingga Bisa Diubah Menjadi T Per 15 Sama Dengan 5 Persen Per 100 Oke Bisa Kita Sederhanakan Ini Kita Coret Persen Sebenarnya Sehingga Disini Maka T T Adalah Dari Mana 1 Per 20 1 Per 20 5 Per 100 5 Per 100 Dibagi 5 1 100 Bagi 5 20 Berarti 1 Per 20 Kali 15 Diperoleh 3 Per 4 Atau 0 75 Kok 34 Gimana 1 Kali 15 Berapa 15 Dibagi 20 Berarti 15 Per 20 Sama Sama Dibagi 5 15 Bagi 5 3 20 Bagi 5 4 Berarti 3 Per 4 Atau Kalau Dijadikan Desimal Adalah 0,75 Jadi Taranya Adalah 0,75 Kilogram Selanjutnya Untuk Contoh Yang Keempat Sekarung Beras Memiliki Neto 90 Kilogram Dan Tara 2% Hitung Bruto Sekarung Beras Tersebut Berarti Mencari Bruto Disini Adalah Berat Beras Dan Karung Yang Dicari Brutonya Diketahui Neto 90 Kilogram Dan Persentase Setara 2% Persentase Neto Yang Ditanyakan Apa Itu Brutonya Persentase Neto Ini Dapat Dicari Dari 100% Dikurangi Persentase Setara 100% Itu Brutonya Berarti Bruto Dikurangi Tarap Yaitu Diperoleh 98% Sehingga Persentase Neto Sama Dengan N Per B Kali 100% Kita Ganti 98% Sama Dengan Neto 98 Dibagi Bruto B Kali 100% Maka Ini Bisa Kita Ubah Menjadi 98 98 Per B Sama Dengan 98% Dibagi 100 Yaitu Diperoleh 98 Kali Kalikan silang Kalikan silang 98% Kali B Sama Dengan 98 Kali 100 Persen Oke Maka B Brutonya Adalah 98 Kali 100 Persen Dibagi 98 Persen Persen Yang bisa Kita Bagi Oke Sehingga 98 Dibagi 98 Satu Persen Kita Corah Tinggal 100 Jadi Bruto Sekarung Beras Tersebut Adalah 100 Kilogram Selanjutnya Untuk Contoh Yang ke 5 Sebelah Keranjang Telur Tertulis Bruto 50 Kilogram Dan Tara 5% Hitunglah Berat Bersih Telur Tersebut Berarti Berat Bersih Adalah Mencari Neto Diketahui Brutonya 50 Persentase Tara 5% Jadi Persentase Tara A Neto Bisa Dicari Dari 100% Dikurangi Persentase Tara 100 Dikurangi 5% Yaitu 95% Sehingga Neto Sama dengan Persentase Neto Sama dengan N Per B Kali 100% Rumusnya Kemudian kita ganti Persentase Taranya 95% Sama dengan N Per B Brutonya 50 Kilogram 50 50 Kali 100% Sehingga Bisa Kita Kalikan Silang Ini N Per 50 Sama Dengan 100% Dibagi 9 Maaf N Per 50 Sama Dengan 95% Dibagi 100 Bisa Kita Coret Persentase Dulu Oke Kemudian Kita Kalikan Silang Sehingga 100 Kali N 100 N Sama Dengan 50 Kali 95 Sehingga N N Adalah 50 Kali 95 Dibagi 100 Diperoleh 47,5 Jadi Berat bersih Telur Tersebut Adalah 47,5 Kilogram Nah Soal Nomor 5 Ini Bisa Duga Diselesaikan Dengan Cara Yang Berbeda Soalnya Sama Tetap Sehingga Diketahui Brutonya 50 Kilogram Persentase Setara 5 Bisa Kita Gunakan Persentase Setara Kita Hitung Dulu Taranya Berapa Begitu Sehingga Nanti Kalau Dicari Neto Berarti Bruto Dikurangi Tara Taranya Kita Cari Persentase Tara Kita Ganti Dengan 5 5 Per 5 Sama Dengan T Per 50 Sama Kali 100 Persen Sehingga T Per 50 Sama Dengan 5 Persen Dibagi 100 Persen Oke Bisa Kita Lakukan Pembagian Persen Dulu Boleh Sehingga Kemudian Seperti Ini Dikalikan Silang T Kali 100 Sama Dengan 50 Kali 5 Ini Persen Kita Bagi Dulu Sehingga T T Nya Adalah 50 Kali 5 Dibagi 100 Diperoleh 2 Setengah Nah T Adalah Tara 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 Nya Adalah 2 Setengah Kilogram Yang Ditanyakan Adalah Berat Berisih Neto Sehingga Dari Situ Neto Adalah Bruto Dikurangi Tara 50 Dikurangi 2 Setengah Yaitu 47,5 Kilogram Nah Itu Tadi Pembahasan Tentang Bruto Neto Dan Tara Untuk itu Dicoba Latihannya Ya Dicoba Satu Persatu Ada 6 Soal Yang Harus Kita Selesaikan Untuk Melatih Keterampilan Kita Demikian Anak-anakku Semoga Pertemuan Kali Kali Ini Memberikan Manfaat Bagi Kita Semua Dan Marilah Kita Akhiri Pertemuan Kali Ini Dengan Bacaan Alhamdulillah 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 Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh